Intro Pemisah kembali di Prime Show with Irakusno Pandemi tentu saja tidak menyurutkan niat kita untuk tetap beribadah Apalagi besok umat muslim akan merayakan hari raya idul kurban atau idul adha Tapi agar tidak menjadi kelas terbaru persebaran covid-19 Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan saat akan menjalankan ibadah Majelis Ulama Indonesia MUI mengimbau masyarakat untuk tetap patuhi protokol kesehatan Dalam penyelenggaraan sholat idul adha dan pemotongan hewan kurban termasuk distribusinya Yang pertama adalah menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area tempat pelaksanaan Membersihkan dan menyemprotkan disinfeksi di area tempat pelaksanaan Kemudian membatasi jumlah pintu jalur keluar masuk tempat pelaksanaan guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan Juga harus menyediakan fasilitas cuci tangan, sabun, hand sanitizer di pintu jalur masuk dan keluar Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu jalur masuk Kemudian juga menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus minimal dengan jarak 1 meter Juga mempersingkat pelaksanaan sholat, juga khutbah idul adha tanpa mengurangi ketentuan syarat dan rukunnya Kemudian tidak mewadahi sumbangan atau sedekah jemaah dengan cara menjalankan kotak amal Karena berpindah-pindah tangan dan ini rawan terhadap penularan penyakit Membawa sajadah atau alat sholat masing-masing Dan juga menghimbau MUI untuk tidak mengikuti sholat idul adha bagi anak-anak yang Anak-anak serta warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit Juga orang dengan sakit bawaan yang beresiko tinggi terhadap COVID-19 Dan pemirsa saat ini saya sudah tersambung dengan KIAI yang dianggap nyentrik Karena melakukan beberapa kali ceramah begitu di tempat-tempat yang tidak biasa Klub Malam misalnya Gus Miftah Selamat malam Gus Selamat malam Mbak Ira Gusno Gus Anda ini sering bercerama di tempat-tempat yang dianggap tidak biasa Dan juga masyarakatnya berarti susah dikasih tahu Dengan situasi COVID-19 saat ini Sebenarnya bagaimana sih menyadarkan masyarakat yang terutama saat ini mungkin masih bandel Atau sudah tidak peduli terhadap bahaya COVID-19 ini Yang pertama saya sebenarnya beberapa minggu yang lalu saya ketemu dengan beberapa pejabat di Jakarta Saya sangat menyayangkan pemerintah itu terlalu cepat menggunakan istilah new normal Padahal pemerintah itu membuat istilah new normal Itu kan new normal hadir karena desakan ekonomi Bukan karena sudah aman dari pandemi Nah ternyata masyarakat menganggap new normal itu seolah-olah semuanya sudah menjadi normal Maka disinilah kemudian saya ingin mengajak masyarakat untuk tetap waspada Karena situasi pandemi sekarang semestinya ditangani dengan cara-cara medical society yang sesuai dengan ilmu kesehatan Maka selalu saya sampaikan kepada masyarakat Ikutlah pendapat ahli jangan ikutan orang-orang yang ahli berpendapat Kira-kira begitu Mbak Ira Oke Gus kalau ini berkaitan dengan kegiatan keagamaan Ini kelihatannya jadi agak sensitif ya untuk memberikan pengertian tentang covid Apalagi kalau misalnya ada pembatasan untuk kegiatan ibadah Kayak syaf di masjid ini juga sudah mulai rapat-rapat Orang walaupun berada di zona merah itu tetap ingin melakukan ibadah Nah bagaimana sebenarnya sih Gus cara terbaik untuk memberikan kesadaran ke masyarakat Tanpa kemudian menyinggung masalah agama ini yang sensitif Tadi malam Mbak Ira saya kebetulan memulai pengajian di lokalisasi terbesar di Jogja Karena mereka minta datang ke pondok Abah Gus minta mbak ngaji yuk sama kami udah lama kami gak ngaji Maka disitu kemudian saya kasih pengertian Oke kita ngaji tapi standar protokoler covid ini harus kita lakukan Sama halnya ketika pengajian di pondok saya Karena sudah terlalu lama kita gak ada pengajian Saya mematuhi apa yang menjadi himbauan pemerintah Masuk semuanya kita cek suhu badan Kita semprot disinfektan Wajib menggunakan masker, cuci tangan dan lain sebagainya Jangan sampai kemudian di era seperti pandemi ini Orang takabur dengan imannya Orang takabur dengan keyakinannya Bahwa hari ini banyak kemudian seolah-olah orang pengen menunjukkan saya ini beriman kok itu loh Saya tidak takut dengan covid Toh covid itu makhluknya Allah Sekarang ukurannya begini Kalau memang yang paling dekat dengan Allah itu diselamatkan dari covid Semuanya harus paham Arab Saudi yang punya kaabah sekalipun Mekah itu menjadi salah satu daerah yang paling pandemi di Arab Saudi Medinah yang ada makamnya Kanjing Nabi pun Itu juga terserang dengan adanya covid ini Artinya apa? Gak penting hari ini kalau kemudian kita kok seolah-olah Aku gak takut dengan covid tapi takut dengan Allah Justru kita berhati-hati dengan covid itu Karena merupakan implementasi ketakuan kita kepada Allah SWT Bahwa kemudian dibutuhkan kewaspadaan Karena memang ketika berbicara kaitannya covid dengan agama ini sangat sensitif Mbak Ira Nanti dikira pemerintah melarang Tidak membolehkan dan lain sebagainya Saya sebenarnya ingin ketawa ya Dulu belum ada covid orang disuruh ke majid susah Dulu belum ada pandemi orang disuruh ibadah susah Sekarang begitu ada himbauan tidak di masjid seolah-olah pemerintah melarang Saya pikir tidak seperti itu pemahamannya Ya Gus jadi kata kuncinya jangan tak kabur terhadap iman kita ya Sebelum saya lanjut Gus ini Jangan tak kabur dengan iman Gus ini kami ada laporan dari lapangan Karena di Jakarta sekarang ini zonanya merah semua Tapi di sebelah masjid ini memang dengan protokol kesehatan tetap diizinkan Untuk melakukan ibadah hari raya idul adha ini terutama persiapannya besok Saya ingin menyapa dulu Mahathir Muhammad Reporter iNews yang sudah ada di Masjid Al-Azhar Jakarta Selatan Silahkan Mahathir Ya selamat malam Iraku setelah bahwa Kali ini saya mengabarkan langsung di lapangan masjid Dari Masjid Agung Al-Azhar Jakarta Selatan Ini memang persiapan demi persiapan memang sudah dilakukan oleh pihak panitia Untuk nantinya menyambut sholat idul adha Pada esok hari yang akan dilakukan pada pukul 7 pagi Dan untuk mutafir masih berlanjut Persiapan apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak panitia Saya sudah bersama dengan Bapak Yahya selaku kepala rumah tangga Dari Masjid Agung Al-Azhar Selamat malam Pak Selamat malam Saya selalu Pak ya Alhamdulillah sehat Pak ini persiapan demi persiapan apa saja Pak Yang sudah dilakukan oleh pihak panitia Untuk menyambut sholat idul adha Khususnya di masa pandemi ini Pak Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Masjid Agung Al-Azhar Pada tahun ini insya Allah akan melaksanakan Sholat idul adha Alhamdulillah kami sudah mempersiapkan Dari berbagai macam Perlengkapan Terkait dengan masalah Covid-19 ini Jadi insya Allah Laksanaan sholat ini akan kami laksanakan di lapangan Dengan kami sudah mempersiapkan mengatur jarak Jadi kami atur jarak itu Tidak kurang dari Satu meter antara jamaah yang satu Dengan yang lain Kemudian kami juga mempersiapkan Tempat-tempat cuci tangan Beserta sabunnya di beberapa titik Bahkan kami juga sudah Membuat Tempat cuci tangan Washtabal yang sifatnya permanen Di beberapa titik Lingkungan Masjid Agung Al-Azhar Kemudian kami juga Harapkan Terakhir Pak Himbawan untuk seluruh masyarakat atau jamaah Yang besok hari akan Melakukan sholat id di Masjid Agung Al-Azhar Himbawannya sedikit Pak Untuk seluruh masyarakat yang akan hadir pada besok hari Para masyarakat Jamaah Muslimin semuanya Kami harapkan apabila Saudara-saudara ingin ikut sholat di Masjid Agung Al-Azhar Kami harapkan semua jamaah Membawa sajadah masing-masing Kemudian sudah berwudu Dari rumah masing-masing Dan kami harapkan juga Langsung menempati Posisi sob-sob yang telah kami tempatkan Sehingga menghindari terjadinya Kerumunan pada para jamaah Seperti itu Terima kasih banyak Pak atas waktunya Semoga besok hari Perayaan edulata tetap lancar Namun tidak menjadi klaster baru Pak ya Selamat malam Pak Saya selalu lupa ya Itu regusno perbincangan kami Dengan Bapak Yahya Selaku Kepala rumah tangga Dari Masjid Agung Al-Azhar Jakarta Selatan Bahwa memang Besok hari akan diadakan langsung Di lapangan Dari Masjid Agung Al-Azhar Dan memang kapasitas yang diharianya Kurang lebih bisa menampu 7.000 Kali ini memang hanya 50% Kurang lebih hanya bisa menampu 3.000 Hingga 4.000 jam Baik Terima kasih Namun untuk kesohari Untuk seluruh umat muslim yang menjalankan Sebelumnya kami dari tim lapangan Mengucapkan Selamat Hari Raya Idulah 1441 Hijriah Semoga besok menjadi Hari yang lebih baik Dan juga terhindar dari COVID-19 Terima kasih 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 Terima kasih